Hai semua, ketemu lagi di channel Youtube Atanauval Di video kali ini, Mama Atamu buat kue bugis Nah, mau tau cara buatnya? Tonton terus videonya ya Jangan lupa subscribe, like, komen Channel Youtube Atanauval dan tekan loncengnya juga Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Siapkan panci, masukkan 300 gram gula merah Sebelumnya gula merahnya udah saya potong kecil-kecil Supaya lebih cepat larut 3 sendok makan gula pasir 3 lembar daun pandan 1 sendok teh garam 200 ml air putih Nyalakan api sedang Kemudian ini dimasak hingga mendidih dan gulanya larut Sambil diaduk sesekali Agar bagian bawahnya gak mudah gosong Setelah mendidih dan gulanya larut Matikan api kompornya Kompor yang saya gunakan Kompor IN100 Thinness Ini adalah kompor induksi terbaru dari Mito Kompornya ini super tipis Ketebalannya cuma 1,5 cm ya Ukurannya gak begitu besar Sehingga tidak membutuhkan tempat yang luas Desainnya cantik banget dan estetik Permukaannya ini terbuat dari gelas keramik Jadi gak mudah kegores Otomatis mendeteksi panci induksi Heman energi dan sangat praktis Ada 9 pilihan level panas Cukup memutar knop Kompor sudah bisa langsung digunakan untuk memasak ya Saring larutan gula merah Agar terpisah dari ampasnya Masukkan kembali daun pandan Masukkan 400 gram kelapa parut Saya gunakan kelapa parut setengah tua Kemudian ini dimasak hingga airnya meresap ke kelapa parut Atau hingga kesat Gunakan api sedang Sambil diaduk sesekali Agar bagian bawahnya gak mudah gosong Nah ini larutan gula merahnya udah meresap ke kelapa parut Berasa udah kesat Jadi ini gak saya masak sampai kering ya Jadi ini masih agak lembab Jadi dia teksturnya juicy gitu Kalau mau dikeringkan lagi juga boleh ya Sesuai selera Diamkan hingga dingin Dan untinya siap untuk digunakan Untuk memasak larutan gula merah dan untinya tadi Saya gunakan star pan 5 in 1 dari stand cookware Dalam setiap pembelian star pan 5 in 1 dari stand cookware Kita akan mendapatkan fry pan Ini diameternya 20 cm Bagian handlenya terbuat dari kayu Desain dan warnanya cantik banget ya Ini warna ungu Di bagian bawah pancinya ada induction bottom Jadi pancinya ini bisa digunakan di kompor gas dan di kompor induksi ya Yang ini wok pan pink Diameternya 20 cm Udah dengan tutup Bentuknya cantik banget ya Dan estetik Star pan ini terbuat dari 6 layer granic coating premium Asli dari Jerman Yang pastinya pancinya ini anti lengket ya Sudah tersertifikasi FDA dari Amerika Dan juga sertifikasi kesehatan LFGB dari Jerman Jadi pancinya ini aman digunakan untuk makanan dan untuk kesehatan ya Dan yang ini wok pan hijau Diameternya 28 cm Ini juga udah dengan tutupnya ya Untuk pembelian star pan 5 in 1 dari Stand Cookware Kunjungi Instagram Stand Cookware atau e-commerce lainnya Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Siapkan wadah Masukkan 500 gram tepung ketan 1 sendok teh garam 50 gram minyak goreng Ini saya timbang Kalau ditakar ini sekitar 60 ml 300 ml air putih hangat 100 ml santan instan 1 sendok teh pasta pandan Uleni hingga adonannya kalis dan tercampur rata Nah ini adonannya udah kalis dan tercampur rata Ambil sedikit aja Pulung adonan membentuk bulatan Kalau adonannya udah bisa dipulung dan bentuknya mulus seperti ini Tandanya adonannya udah kalis ya Selanjutnya bentuk adonan dan beri isian Untuk mengambil adonannya saya gunakan sendok takar Ini ukuran 1 sendok makan Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 25 gram Untuk untinya Setelah dingin tadi saya bulat-bulatkan Ini saya ambil menggunakan 1,5 sendok takar Kalau ditimbang ini beratnya sekitar 10 gram ya Olesi tangan dengan sedikit minyak goreng Supaya bentuknya gak pecah Pipihkan adonan ketebalan sedang Jadi jangan terlalu tipis supaya gak pecah Letakkan unti di bagian tengah Bungkus unti Kemudian bulatkan hingga bentuknya mulus Kalau mau langsung dimasukkan ke dalam daun seperti ini juga boleh ya Ini saya bulatkan dulu supaya bentuknya mulus Setelah bentuknya bulat dan mulus seperti ini Masukkan ke dalam daun Kalau mau langsung dikukus tanpa dibungkus daun juga boleh ya Olesi daun dengan minyak goreng Diolesinya tipis-tipis saja Masukkan adonan yang telah diberi isian ke dalam daun Lalu bungkus Untuk cara bungkusnya bebas ya Sesuai selera Padatkan seperti ini Supaya bentuknya nanti kokoh Bagian bawahnya ini dilepat dulu Supaya kuenya gak gerak-gerak ya Karena udah diolesi minyak Jadi dia licin Lalu ini dipadatkan lagi Bentuk lagi daun Lipat sisa daun ke arah dalam Untuk sisa bagian daun yang panjang ini boleh digunting ya Supaya bentuknya rapi Jadi ini bentuknya kokoh dan padat seperti ini Lakukan hingga seluruh adonan selesai dibungkus Jadi untuk cara bungkusnya bebas ya Sesuai selera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah adonan selesai dibungkus Ini siap untuk dikukus Sebelumnya saya udah didihkan air di dalam panci Pancinya ini anti gores dan anti baret Selain untuk mengukus Pancinya ini juga bisa buat menggoreng, menumis, dan lainnya Kukus sekitar 25 menit dengan api sedang Atau sampai kuenya mateng Untuk mengukus kuenya ini saya gunakan platinum pressure wok dari Stain Cookware Jadi ini panci semi presto memasak 30% lebih cepat ya Panci dan kukusannya ini besar muat masuk loyang Diameternya 32 cm Untuk pembelian platinum pressure wok dari Stain Cookware Kunjungi Instagram Stain Cookware Atau klik link di deskripsi di bawah judul video ini Setelah sekitar 25 menit dikukus Ini kuenya udah mateng Daunnya udah layu Matikan api kompornya Lalu angkat kue dari kukusan Dan kuenya siap untuk disajikan Ini dia kue bugisnya Setelah dikukus bentuknya tetap kokoh ya Padat Jadi dia gak melebar gitu Untuk bagian dalamnya Ini saya mau cobain Saya ambil satu Walau udah dingin Kue bugisnya ini tetap lembut Dan dia gak lengket di daunnya Kelihatan ini untuk mengambilnya mudah banget Jadi dia gak lengket-lengket gitu Warnanya cantik banget Dan bentuknya tetap kokoh Kelihatan ini bentuknya Dari sobekannya berasa Kalau kue bugisnya ini lembut banget Legit Untinya penuh Kelihatan ini untinya juicy Jadi dia gak kering ya Warnanya cantik banget Bismillah Rasanya enak banget Mantep Kue bugisnya ini super lembut Legit dan gurih Manisnya pas Perpaduan kulit dan untinya ini Enak banget ya Rasanya enak banget ya Makannya gak cukup satu Satu resep ini dapatnya 33 kue Bisa lebih banyak atau lebih sedikit Tergantung ukuran kue yang dibuat ya Buatnya mudah Cocok buat ide camilan di rumah Atau buat ide jualan Buat menu arisan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Selamat mal di below seit 年 的 Joel 足 di Sampai ketemu di video selanjutnya